Setelah desain 3D modeling sudah jadi, tahap selanjutnya adalah membuat orto drawing. Orto ini digunakan untuk mengekstrak dari 3D modeling ke dua dimensi drawing, yang mana pada orto ini kita dapat membuat plane drawing, view drawing, dan section serta detail drawing. Pada piping drawing, unload terlebih dahulu semua xref drawing, dan jangan lupa untuk di save. Sebelum membuat orto drawing, ada baiknya kita cek terlebih dahulu settingan serta border yang akan digunakan. Klik kanan pada project, pilih project setup, expand orto DWG setting, klik pada title block and display. Ini adalah alamat border template yang akan digunakan, yang berada di dalam folder project. Cek list jika hidden line ingin ditampilkan, dan yang ini style untuk tampilan center line elbu yang akan digunakan. Jika teman-teman ingin memodifikasi border drawing, klik aja pada setup title block seperti ini. Nah, disini teman-teman bisa berkreasi untuk di-edit text, menambahkan atau mengurangi field, ataupun insert logo perusahaan, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan. Jika sudah, pada menu tab title block setup, pilih return to project setup. Kemudian, pilih save. Jika ingin mengganti border drawing, silakan untuk cek tutorialnya pada link di atas atau pada link di deskripsi. Lanjut, langsung aja klik ok. Pilih file tool template project manager, pindahkan tab ke bagian orthographic DWG, klik kanan pada orthographic drawing, pilih new drawing, berikan nama filenya, misalkan typing plan. Ini adalah alamat di mana file akan disimpan, dan yang di bawah ini adalah template border yang akan digunakan. Selanjutnya, klik ok. Pada menu tab ortho view, pilih new view, pilih file drawing 3D modeling yang akan di ekstrak, lalu ok. Nah, objek balok hijau transparan ini adalah ortho cube, yaitu batas area yang akan di ekstrak. Untuk sisi yang berwarna sedikit kemerahan ini adalah view yang akan ditampilkan. Untuk view-nya, teman-teman bisa pilih di sini. Jika sudah mendapatkan view-nya, selanjutnya tentukan skala yang akan digunakan. Misalkan skala 1 banding 50, maka otomatis border akan menyesuaikan. Klik pada ortho cube, sesuaikan batasan area yang akan di ekstrak seperti ini. Klik paper check untuk menghilangkan atau menampilkan referensi border drawing. Pilih style hidden line piping, gunakan no hidden line. Simpan ortho cube, agar tidak setting ulang kembali saat bank ekstrak drawing selanjutnya. Berikan namanya, misalkan sheet 1, lalu ok. Jika sudah, klik logo centang ok berikut. Letakkan pada lembar kerja, tunggu beberapa saat, hingga proses ekstrak drawing selesai seperti ini. Nah, berikut adalah hasil ekstrak dari tidur modeling ke 2 dimensi drawing. Selanjutnya, tinggal kita berikan dimensinya seperti ini. Untuk dimensinya bisa disesuaikan dengan style yang teman-teman punya. Pada tutorial selanjutnya, kita akan membahas tentang cara memberikan name tag. Contohnya seperti, Ecomment tag, Line number, Instrument tag, dan yang lainnya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.